Sebelumnya, buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini, mohon maaf ya, saya upload ulang. Ini karena udah saya baca di menit yang ke berapa ya? 28 menit lah. Eh, ternyata udah pernah saya baca, baru inget. Buat teman-teman yang udah menyimak, skip dulu aja. Buat yang belum, silahkan mencoba menyimak dari kisah yang sangat kelam ini. Catatan Mirna. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita doakan Mirna agar semakin tenang di sana. Dengan mengirimkan surah Al-Fatihah. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Catatan kelam Mirna. Dari akun Twitter at Rian Nurfajri. Aku Mirna. Al-Fatihah berumur 20 tahun adalah seorang anak tunggal di keluarga kecil ini. Mungkin beberapa di antara kalian yang menjadi anak tunggal pernah merasakan bagaimana sepinya hidup bertiga tanpa ada adik atau kakak. Ayah dan ibu adalah tipe orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Mungkin mereka lupa kalau punya anak yang butuh perhatian. Bukan hanya sekedar uang. Catatan ini adalah pelarianku. Kesendirianku membuat pribadiku sulit percaya kepada orang lain. Sebenarnya ada satu orang yang benar-benar dekat dengan aku, yaitu Ismi. Tapi tidak semua hal yang aku rasakan selama ini dapat aku ceritakan ke Ismi. Bukan tidak percaya. Hanya saja aku terlalu takut untuk membagi apa yang aku rasakan ke dia. Semua bermula saat aku memasuki umur 20 tahun. 11 Februari 2009. Kalian tahu, aku tidak pernah merasakan apa itu yang namanya merayakan hari ulang tahun. Apa itu yang namanya sebuah surprise dari teman-teman. Bahkan dari orang tua aku sendiri. Tapi aku sudah terbiasa. Ya memang terkadang ada rasa ingin merasakan. Namun semua halnya harap semata. Ismi tidak pernah memberikan surprise. Dia hanya mengirim kata-kata atau menelpon saat pukul 12 malam. Tapi itu sudah buat aku senang kok. Ayah dan ibu? Kebiasaan mereka baru ingat 2 atau 3 hari setelah tanggal ulang tahun aku. Yaudah, aku hanya bisa berpikir positif. Mungkin mereka sedang pusing dengan pekerjaannya masing-masing. Sedih? Tenang, aku sudah terbiasa. 11 Februari 2009 pukul 12 lebih 5 menit. Teleponku berbunyi. Ada seorang yang menelponku. Ternyata Ismi. Dia mengucapkan segala hal yang baik dan buat aku tersenyum dan meneteskan sedikit air mata. Haru, hanya satu orang yang ingat dengan ulang tahunku. Berbincang cukup lama dengan Ismi. Dan akhirnya dia izin pamit karena ingin tidur. Pagi hari dia harus berangkat kerja seperti biasa. Tak apa, walau hanya 5 menit pun aku sudah cukup senang kok. Telepon ditutup dan aku taruh handphone di meja samping kasur. Aku ambil buku novel yang sedang aku baca agar cepat mengantuk. Disinilah momen yang aku alami untuk pertama kalinya selama hidupku. Bahkan selama tinggal di rumah ini. Saat aku sedang asyik membaca, pintu kamarku tiba-tiba seperti ada yang membuka. Mataku langsung tertuju ke arah pintu. Disini pikiranku langsung terbayang. Apa mungkin ayah dan ibu mau kasih aku surprise? Gak ada sedikitpun pikiran mistis saat melihat pintu kamarku. Tapi pintu tersebut langsung terhenti. Ia hanya terbuka sedikit aja. Aku masih terus menatap ke arah pintu. Sekian lama menunggu ternyata tidak ada juga yang masuk. Aku coba memanggil. Ayah, ibu. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku coba memanggil lagi. Ayah, ibu. Tetap tidak ada jawaban sama sekali. Aku coba bangun dan menuju ke arah pintu. Aku buka. Tapi aku bingung. Gak ada satu orang pun berada di depan pintu kamarku. Aku pun coba kembali memanggil ayah dan ibu. Namun tetap tidak ada jawaban. Karena penasaran. Aku pun menuju kamar mereka. Saat pintu kamarnya terbuka. Betapa kagetnya aku karena ternyata ayah dan ibu sudah tertidur. Lalu siapa tadi yang buka pintu kamarku? Di situ aku terdiam sebentar. Ternyata ibu terbangun dan langsung melihat ke arahku. Kenapa, Mir? Kok kamu belum tidur? Tanya ibu. Eh, gak apa-apa, Bu. Kirain ibu sama ayah belum pulang. Jawabku. Yaudah, kamu tidur sana? Ucapku. Aku pun kembali ke kamar. Aku duduk di kasur, terdiam, dan kebingungan. Kenapa pintu kamarku bisa terbuka? Sementara tidak pernah sekalipun terjadi hal seperti itu. Di sini aku belum notice dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku masih bodo amat saat itu. Aku lanjutkan membaca novel. Mungkin ada setengah jam lebih aku fokus membaca. Lalu aku mendengar suara pintu terbuka. Dan menutup dari arah luar kamar. Aku berpikir. Ah, mungkin ibu atau ayah mau ke kamar mandi. Tak lama kembali terdengar suara pintu terbuka dan tertutup. Aku masih cuek dan terus melanjutkan membaca novel tersebut. Tapi tak lama, kembali aku mendengar suara pintu terbuka dan menutup lagi. Tetap aku masih cuek. Belum ada rasa penasaran atau risih karena mendengar pintu tersebut. Hingga keempat kalinya. Rasa risihku pun mulai memuncak. Aku bangun dan membuka pintu kamar. Keluar mencari sumber suara. Ke ruang tamu. Kamar mandi. Sampai halaman depan rumah. Tapi tidak ada siapapun. Aku menuju kamar ayah dan ibu lagi. Aku buka, tapi mereka masih terlihat tidur di kasurnya. Ibu adalah tipe orang yang gampang terbangun dengan suara sekecil apapun. Termasuk saat aku buka pintu kamarnya. Kenapa lagi, Mir? Kamu tuh dari tadi bolak-balik aja ke kamar ibu. Ibu tadi keluar masuk kamar. Enggak. Ibu tidur dari tadi. Ayah juga. Seketika irama jantungku berdetak cukup cepat mendengarnya. Kenapa emangnya, Mir? Enggak apa-apa, Bu. Aku langsung menutup pintu kamarnya. Dan menuju kamarku. Otakku mulai membayangkan hal-hal yang di luar nalar. Siapa tadi yang buka pintu kamar aku? Siapa tadi yang bolak-balik buka tutup pintu di luar? Aku berusaha tenang. Mood untuk kembali membaca novel hilang sudah. Dan aku putuskan untuk tidur malam itu juga. Ini masih permulaan. Sejujurnya, keluarga ku tidak terlalu rajin dalam hal soal ibadah. Ayah dan ibu terkesan cuek dengan hal tersebut. Kadang aku belajar membaca Al-Quran dari sebuah Youtube. Ini pun karena kesadaranku sendiri. 12 Februari tahun 2009. Hari ini aku terbangun sedikit siang. Keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Oh ya, di sini juga ada mbak yang bersih-bersih rumah. Tapi beliau gak nginep karena rumahnya dekat dari sini. Tugas beliau hanya bersih-bersih dan cuci baju. Abis itu udah langsung pulang lagi. Kebetulan saat aku bangun ketemu sama dia. Lagi cuci baju di kamar mandi belakang rumah dekat dapur. Baru bangun, Mir. Iya mbak. Susah tidur aku semalam. Cuekin aja, Mir. Aku langsung terdiam. Apa maksud ucapan beliau itu? Aku mau tanya tapi takut membahas hal-hal mistis. Jadi aku urungkan dulu. Oh iya, Mir. Itu tadi ada orang datang. Ngasih bungkusan kotak. Mbak taruh di ruang tamu ya. Hah? Dari siapa itu mbak? Gak tahu, Mir. Mbak tanya juga langsung pergi orangnya. Tapi katanya itu buat kamu, Mir. Buat aku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menuju ruang tamu. Terlihat bungkusan hitam dan kotak. Saat aku pegang seperti dibungkus dengan kardus. Gak ada tulisan apapun. Aku buka dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah boneka kecil. Aku bingung. Siapa yang ngasih boneka ini? Anehnya bentuk boneka ini sedikit aneh menurutku. Tapi ya sudahlah. Mau dicari kemanapun, gak akan tahu siapa yang ngirim. Aku kembali ke si imbak. Mau tanya gimana bentukan orang yang ngirim bungkusan ini. Tapi percaya atau tidak, si imbak tersebut udah gak ada. Aku cari seluruh bagian rumah. Tapi gak juga ketemu keberadaannya. Ah, mungkin udah pulang kali. Tapi aku gak sadar kalau dia lewat. Itu bagian positif dari pikiranku. Karena masih terheran siapa yang kirim boneka ini. Aku pun tidak banyak teman cowok. Dan tidak ada juga yang lagi deket dengan aku. Karena lapar, aku taruh boneka itu di kamar. Dan aku langsung menuju dapur. Tak terasa udah memasuki waktu isyak. Ayah dan ibu biasanya udah sampai di rumah sebelum itu. Tapi kali ini belum juga. Mungkin macet di jalan. Sembari menunggu ayah dan ibu, aku duduk di ruang TV. Sembari menonton. Samar-samar aku mendengar suara dari arah kamar. Seperti ada benda jatuh. Aku bisa dengar karena posisi kamarku tidak jauh dari ruang TV. Tapi aku langsung menuju kamar. Penasaran, apa sih yang jatuh? Betapa kagetnya aku saat buka pintu kamar. Semua boneka yang ada di lemari pajangan ada di bawah semua. Bahkan sampai lampu duduk yang ada di meja ikut jatuh ke bawah. Ada yang aneh. Boneka dari orang asing itu aja yang masih utuh di lemari pajangan. Hanya boneka itu. Aku rapihkan boneka yang jatuh di lantai. Masih bingung kenapa semua boneka bisa jatuh. Ada rasa takut gak? Ya tentu ada. Siapa yang gak takut lihat semua boneka tiba-tiba ada di bawah? Apa tertiup angin? Gak mungkin. Kaca kamar aku tutup. AC? Sebesar apa sih angin AC? Aku beranikan diri saat itu buat beresin semua bonekanya. Satu hal yang aku gak mau lihat adalah boneka dari orang asing itu. Entah kenapa ada rasa aneh kalau aku lihat itu boneka. Serem aja rasanya. Setelah selesai aku kembali ke ruang TV. Harapanku saat itu adalah ayah dan ibu cepat pulang. Jujur aku sudah mulai gelisah. Mau keluar tapi gak tahu harus kemana. Rumah Ismi pun jauh dari rumahku dan juga tidak ada kendaraan. Terpaksa menahan rasa takut saat itu juga. aku putar suara TV sekenceng-kencengnya agar tidak mendengar suara lain lagi. Tapi entah kenapa aku merasa hawa rumah mulai sedikit berubah. Aku merasa ada yang mengawasi. Aku cuekin. Aku paksa untuk fokus ke arah TV. Tiba-tiba aku merinding. Langsung terngiang kata-kata orang kalau merinding menandakan ada makhluk halus yang hadir di sekitar kita. Makin-makin gak menentu perasaanku saat itu. hawa takut mulai menguasai aku. Aku ambil handphone dan telpon ibu. Bu, ada di mana? Pulang jam berapa? Ini lagi di jalan, Mir. Macet parah karena ada kecelakaan. Kenapa, Mir? Oh, gak apa-apa, Bu. Aku gak mau buat mereka khawatir. Apalagi sedang di jalan. Bisa bahaya. Lagi terpaksa menahan rasa takut sendirian. Bahkan tenggorokan kering dan mau minum aja aku gak berani untuk ke dapur. Bener-bener parno malam itu aku dibuatnya. Kalian tahu rasanya bagaimana saat itu? Bener-bener ingin mati aja. Sendirian dengan kondisi awam mistis yang kuat. Siapa yang kuat? Apalagi aku penakut. Tapi juga penasaran. Setelah sekian lama menunggu akhirnya ayah dan ibu sampai di rumah. Tenang rasanya saat itu juga. Tung ben kamu nonton TV tanya ibu. Iya aku jarang sekali duduk di ruang TV. Bahkan bisa dihitung jari aku duduk di sini. Karena kondisi aja yang memaksa aku buat di sini. Aku pun langsung menuju kamar. Mata langsung tertuju ke boneka tersebut. Dan tanpa basa-basi aku taruh di ruang tamu. Aku bener-bener ngerasa ada yang aneh dengan boneka tersebut. Kayak ada sesuatu. Malam itu niatnya aku mau lanjut membaca novel. Tapi mood tidak membantu. dan akhirnya aku paksakan untuk tidur. Sisi lainnya adalah aku takut ngalamin kejadian seperti tadi malam. Jadi lebih baik aku tidur aja. Tanggal 15 Februari tahun 2009. Dua hari ini aku lagi tidak mood untuk nulis tapi banyak hal yang mau aku ceritain. Mulai dari yang mistis hingga dari hal yang aku gak sangka sampai sekarang. Dua hari lalu saat aku sedang asyik lanjut baca novel lagi-lagi ada yang mainin pintu kamar aku. Kali ini bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Aku takut banget sampai akhirnya aku bangunin ibu buat ngasih tahu apa yang aku alamin. Ibu tanya ada apa bangunin dia tapi saat aku bilang apa yang aku alamin ibu gak percaya. Itu saat pertama kalinya aku balik lagi ke kamar karena kesal ibu tidak percaya sama sekali apa yang aku alamin di kamar. karena masih diganggu aku kembali lagi ke kamar ibu dan bangunin dia tapi kali ini ibu marah sama aku. Mirna kamu itu udah gede bisa jaga diri kan? Ibu capek besok harus kerja lagi Mirna. Itu kata-kata ibu dan saat itu juga aku gak bisa ngomong apa-apa. Udah selesai? Belum saat ibu membentak ayah terbangun dan bertanya ada apa berisik malam-malam. ibu menjelaskan aku berharap ayah paham dan membelaku tapi aku salah. Goblok sama gitu aja takut. Umur udah 19 tahun malu. Aduh bagaimana rasanya mendengar kata-kata tersebut dari orang tua sendiri? Ya hatiku rasanya seperti ada yang menusuk. Gak percaya dengan apa yang aku dengar saat itu. Aku langsung berlari kembali menuju kamar. air mata mulai menetes. Samar-samar aku mendengar suara ibu berteriak. Tutup lagi pintu kamarnya. Aku hiraukan terlanjur sakit hatiku. Aku tutup pintu kamar dan menangis jadi-jadinya di kasur. Saat aku menangis pun pintu kamarku tetap ada yang memainkannya. Aku hiraukan aku tidak peduli. Hal lain yang buat aku makin menangis adalah kata-kata ayah yang bilang umur udah 19 tahun. Ayah aku sekarang berumur 20 tahun ya. Tak terasa aku pun tertidur malam itu juga. Mungkin lelah menangis sesenggukan. Paginya aku terbangun. Seperti biasa rumah sudah kosong karena ayah dan ibu sudah berangkat pergi ke kantornya. Aku lihat handphone tidak ada pesan sama sekali. Aku berharap ada perkataan maaf dari ibu dan ayah. Tapi itu hanya harapan semu. Tidak ada satupun pesan atau kata-kata dari mereka. Ini adalah hari dimana gangguan ke aku makin menjadi. Aku bingung kenapa baru sekarang aku ngerasain itu semua. Apa salah aku? Kenapa di umurku yang ke-20? Aku ketemu lagi dengan si mbak di dapur. Aku ingat dengan kejadian lusa lalu. Mbak, kemarin kok aku cariin gak ada. udah pulang ya? Iya Mir. Kok gak pamit mbak? Aku gak tahu kalau mbak pulang loh. Gak ada jawaban dari si mbak. Aku dicuekin. Yaudah aku tinggal mandi saat itu juga. Badan rasanya gerah saat itu. Padahal jarang banget aku mandi pagi kecuali kalau mau pergi atau sekolah dulu. Saat aku lagi mandi hari yang ketuk pintu. Tok Tok Kenapa mbak? Aku lagi mandi. Tapi gak ada jawaban dari luar. Yang ada ketukan lagi. Tok Tok jengkel juga lama-lama. Karena kesal aku gak sengaja bentak. Kenapa sih mbak? Dibilang orang lagi mandi. Saat itu juga ketuk hanya hilang. Mungkin kaget karena aku bentak. Setelah selesai mandi aku cari mbak dan lagi-lagi dia udah gak ada di rumah. Kebiasaan pulang gak pernah pamit atau sekedar basah-basi. Kegiatanku di rumah adalah hanya tidur, bangun, makan, dan baca novel. Mau main, tapi aku gak punya temen yang bisa diajak bareng. Aku ngerasa gak enak aja kalau main tapi gak nyabung ngobrolnya. Kejadian aneh di rumah ini lebih sering terjadi saat malam hari. Siang ada, tapi bisa aku bilang jarang banget. Seperti malam ini. Jam menunjukkan ayah dan ibu udah pulang atau belum karena aku asyik baca novel sembari mendengarkan lagu pakai headset. Tapi lama-lama pun aku bosen dan melepas headset tersebut. Di saat headset sudah terlepas, dengan sadar aku mendengar suara ramai dari arah ruang tamu. Pikirku mungkin temen ayah atau ibu datang main ke rumah. Tapi kenapa malam banget? Karena gak pernah sampai semalam ini. Awalnya aku diam, tapi lama-lama aku penasaran juga siapa tamu tersebut. Karena benar-benar ramai, layaknya keluarga besar berkumpul. Aku pun keluar kamar dengan diam-diam, mengintip dari balik tembok siapa tamu-tamu tersebut. Saat aku intip, aku bingung bukan main. Aku berani sumpah, tidak ada siapapun di ruang tamu. Astaga! Tanpa basa-basi aku menuju kamar ibu dan juga mereka belum pulang. Badan aku langsung berkabak, merasakan merinding luar biasa. Aku langsung lari menuju kamar dan menutup pintu. Badan aku gemeter. Aku ingin telepon ibu, tapi gengsi setelah kejadian kemarin, jadi aku menutup badan di kasur dengan selimut. Aku telepon Ismi, tapi tidak diangket sama dia. Malam itu aku benar-benar sendirian. Suara ramai itu masih ada. Masih aku dengar sampai ke kamarku. Bahkan kali ini ada yang mengetuk pintu kamarku. Tuhan, tolong aku, takut. Aku tutup telingaku karena tidak kuat mendengar suara ramai tersebut. Aku menangis jadi-jadinya saat itu. Aku gak bisa membayangin terjebak di kondisi seperti ini. Badanku makin lama makin lemes. Karena sudah tidak kuat, aku pun teriak sejadi-jadinya. Diam! Diam! Aku benci kenapa kalian mengganggu aku! Tiba-tiba aku mendengar ada yang membuka pintu kamarku dan memanggil namaku. Suaranya aku kenal, itu ibu. Mirna! Langsung aku buka selimut dengan perasaan sedikit lega. Mendengar suara ibu saat itu juga. Tapi apa yang aku harapkan ternyata palsu? Saat aku buka selimut dengan jelas tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada ibu namun pintu kamarku terbuka lebar. Aku diam. suara kementarku memanggil ibu air mata kembali menetes di pipiku Mirna! Ada suara yang memanggil dari sebelah kananku. Aku pun menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan rasanya aku ingin mati saja saat itu. Aku baca-baca ayat yang aku ingat namun percuma. Suara ramai di ruang tamu hilang. Apakah sudah usai? Belum. seperti kataku ini hari dimana keanehan makin menjadi. Ada suara mengeram di kamarku. Lebih tepatnya di seluruh ruangan kamarku. Mataku mengelilingi seluruh kamar mencari sumber suara namun tidak kutemukan. Saat itu juga aku sadar kalau di samping aku ternyata ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan aku. Aku menoleh. Aku melihat bayangan hitam pekat setengah badannya. namun saat itu juga pandanganku langsung gelap. Aku gak tahu kejadian apalagi setelah itu. Aku tidak ingat. Mungkinkah aku pingsan? Hari ini 15 Februari tahun 2009. Aku terbangun dengan hal yang lagi-lagi membuat hatiku sakit. Jujur aku jarang minta sesuatu kaya dan ibu. Aku jarang mengeluh. Aku mengerti kalau mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Bahkan saat hari Sabtu dan Minggu. Mandi bangun! Lu jadi anak berguna dikit. Lihat rumah kotor sama berantakan. Gak ada pedulinya sama sekali. Ya, itu kata-kata yang aku dengar pagi ini saat membuka mata. Bukan ada mbak yang ngerapin rumah tiap hari. Jawabku yang masih mengantuk. Mbak dari mana? Dia meninggal tiga hari lalu, tau gak? Dek! Jantung mau copot rasanya mendengar jawaban ibu saat itu juga. Tetapi bu, dari kemarin aku bangun ada bibik lagi beres-beres. Aku lihat juga nyapu dan cuci baju bu. Sini ikut! Aku langsung bangkit dan ikut ibu menuju belakang. Apa yang aku lihat adalah hal yang tidak percaya saat itu juga. Baju kotor menumpuk dan piling juga. Lantai pun kotor dimana-mana. Aku berani sumpah. Kemarin aku lihat semua rapi. Gak ada baju dan piring yang kotor. Aku jelaskan ke ibu pun dia tidak percaya sama sekali. Aku di posisi yang serba salah saat itu. Menjelaskan tapi kondisi tidak sesuai dengan penjelasanku. Aku hanya bisa diam. Di sisi lain gemetar mengingat aku selama tiga hari kemarin dengan siapa aku berbicara. Berkuna di jadi anak jangan cuma makan tidur aja. Itu ucapan ayah yang tiba-tiba lewat menuju depan rumah. Aku salah apa? Kenapa kalian jadi sejahat ini? Aku gak bisa tahan air mata menetes begitu aja. Jangan nangis udah gede mikir ucap ibu. Di dalam diam ada harap mereka segera berangkat ke kantornya. Hati ini terlalu sakit dibuatnya. Aku duduk tatapan pikiranku sudah tak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Tak sadar ternyata ibu dan ayah sudah berangkat ke kantornya. Lagi-lagi aku sendiri namun ada perasaan sedikit lega. Hatiku sudah tercampur aduk. Takut sakit perih jadi satu semua. Ada sisi yang menakuti ada sisi yang menyakiti. Aku manusia yang juga punya perasaan dan bisa merasakan. Saat itu juga keseharianku diisi dengan diam. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutku. Bahkan saat bertemu ibu dan ayah. Hampir tiap hari aku menangis. Bertanya dalam hati apa salah yang aku buat hingga mengalami hal seperti ini. Malam tiba ada beberapa gangguan yang aku alamin. Namun saat itu aku merasa kosong hingga membuatku tidak peduli dengan kejadian aneh. Aku hanya bisa diam 20 Februari tahun 2009. Hari ini kondisiku mulai membaik. Iya, butuh lima hari lamanya untuk stabil dari kejadian waktu itu. Selama lima hari itu juga aku mengunci diri di dalam kamar. Keluar hanya saat ayah dan ibu pergi kerja. Bagaikan pisau bermata dua. Di saat kondisi sudah membaik, aku jadi merasakan kembali gangguan aneh. Namun aku juga tidak ingin kondisi drop seperti kemarin. Semuanya jadi sebuah salah. Hari ini ibu pergi dengan adiknya keluar kota dan sementara ayah pulang kerja selalu malam hari. Lalu langsung masuk ke kamarnya yang otomatis aku selalu sendiri. Jam menunjukkan pukul 11 malam, aku kembali melanjutkan membaca novel. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamarku dan aku kaget bukan main. Aku langsung menuju pintu dan membuka pintu. Tidak ada siapapun. Langsung aku tutup. Aku sudah membaca dan tidur. Ini yang aku lakukan sekarang kalau ada hal aneh yang mengganggu lagi. Lagi-lagi ada yang menggedor pintu kamarku. Kututup telinga dan berselimut. Namun suara gedoran itu masih terdengar hingga buatku kesal. Diam! Diam! Teriak dengan keras. Di sisi lain ternyata ayah kebangun karena teriakan aku dan menuju kamarku. Mirna! Bisa diem gak? Ayah capek mau istirahat. Jangan teriak-teriak! Aku langsung terdiam saat itu juga. Aku mau kasih tahu apa yang aku alamin tapi aku takut. Aku takut ayah makin marah ke aku. Ayah langsung pergi balik ke kamarnya dan menutup pintu dengan kencang. Aku kaget. Ketakutanku makin menjadi. Aku hanya bisa diam menangis sendirian di kamar tanpa ada yang tahu. Tanpa ada yang menemani. Belum usai ada suara tertawa dari arah jendela kamarku. Aku menoleh. Iya sesosok perempuan dengan rambut acak-acakan berdiri di luar jendela kamarku. Aku langsung membalikan badan. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Mungkin sudah mati rasa akibat tidak tahu harus bagaimana lagi. Sampai menangis pun tidak bersuara. Aku lelah. Tuhan tolong aku. Suara tertawa itu masih ada. Kali ini terdengar dari arah dalam kamarku. Dari balik selimut aku mendengar suara itu berada di sampingku. Aku gak tahu harus apa saat itu. Mirna. Suara panggilan itu lirih. Mirna. Aku benar-benar tidak kuat saat itu. Hingga aku merasa sesak dan tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Esoknya aku terbangun. Badanku semuanya terasa sakit. Ya, aku sakit. Tapi aku paksakan untuk beres-beres rumah dan buat makanan. Semua aku lakuin sendirian. Setelah semua beres, aku kembali ke kamar. Tahu apa yang aku temukan? Boneka yang aku taruh di ruang tamu sekarang ada di kasurku. Kok bisa? Aku terdiam kaku di pintu. Tatapanku masih tertuju ke boneka itu. Dengan keadaan lemas, aku ambil boneka tersebut dan aku buang ke tempat sampah di depan rumah. Kembali ke kamar dan aku rebahkan badan hingga akhirnya tertidur. Aku terbangun karena merasa ada yang memanggil namaku. Namun saat membuka mata, tidak ada siapa-siapa di kamarku. Biarlah, badanku sudah terlalu lelah menanggapinya. Aku bangun dan melihat jam, menunjukkan pukul 18.20. Entah kenapa saat itu rasa ingin sholat besar sekali, hingga aku memaksakan badan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Menuju kamar mandi harus melewati ruang TV. Otomatis kalau ada orang yang menonton atau duduk, pasti aku melihatnya. Iya, inilah yang aku alamin saat menuju kamar mandi. Aku melihat ada yang sedang duduk di sofa ruang TV. Posisinya membelakangi aku hingga tak terlihat wajahnya. Ini bukan ayah ataupun ibu, karena dari belakang pun aku hafal kalau itu mereka. Langkahku terhenti, memperhatikan siapa yang duduk di sofa tersebut. Aku ingin sekali memanggilnya, tapi aku takut kalau itu maling atau orang jahat yang mau merampok rumahku. Aku urungkan mandi. Perlahan, aku balikan badan agar sosok itu tidak sadar dengan kehadiranku. Namun secara tiba-tiba, sosok itu menolak ke arahku. Tatapanku langsung tertuju ke wajahnya, dan aku tertegun karena apa yang aku lihat sangatlah menakutkan. Sosok wajah yang terlihat hanya tengkorak tanpa bola mata. Aku terkunci seketika tatapanku tidak bisa teralihkan dari wajah itu. Badanku lemas luar biasa dan gemetar kencang. Perlahan badan terjatuh ke bawah. Tatapanku tetap ke wajah itu dengan keadaan menangis. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa menyenderkan badan ke tembok. Perlahan, sosok samar-samar menghilang. Aku masih duduk terdiam di tempat. Rasanya sudah tidak ada lagi energi untuk bangkit. Ini adalah momen yang benar-benar tubuh aku sangat drop. Dengan menyeret badan, benar-benar tidak ada tenaga saat itu. Naik ke kasur dan kembali mencoba tidur. Perut rasanya sangat lapar. Namun apadaya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya aku tertidur kembali. Tanggal 21 Februari tahun 2009. Sakitku makin menjadi. Sekarang badanku benar-benar drop. Aku telpon ibu. Halo bu, aku sakit. Kamu. udah gede masih aja manja. Minum obat. Ambil di kamar ibu. Niat hati beritahu agar ibu khawatir dan cepat pulang. Tapi apadaya berbeda dengan harapan aku. Bukan aku tidak mau ambil obatnya. Tapi untuk sekedar bangun saja aku benar-benar tidak kuat. Pasrah aku hanya bisa merebahkan badan di kasur hari ini. Rasa lapar luar biasa aku tahan semampuku. hingga akhirnya aku dititik yang benar-benar sudah tidak tahan lagi. Kuputuskan menelpon Ismi. Halo Mi, kamu ada dimana? Tanya aku dengan suara lemas. Di rumah Mir, kenapa? Kok suaramu lemas banget kedengarannya Mir? Kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Mendengar pertanyaan dari Ismi, senang rasanya. Seperti ada orang yang khawatir denganku. Emm, kamu gak kemana-mana hari ini Mi? Enggak Mir. Aku nanya loh kamu kenapa? Dari belakang telepon aku mendengar suara laki-laki yang terus memanggil Ismi. Mungkin itu pacarnya dia. Eh, gak apa-apa Mi. Yaudah kamu lanjut aja ya Mi. Loh Mir? Mirna? Langsung kuputus panggilannya. Aku ngerasa tidak enak aja tiba-tiba dengan Ismi kalau sampai ngerepotin dia. Biarlah aku merasakan ini sendirian. Hari ini hanya aku isi dengan tiduran, menahan sakit, lemas juga, dan ada yang lain. Aku dengar suara pintu rumah terbuka. Mungkin ayah yang baru saja pulang kerja dan langsung masuk ke kamarnya. Oh iya, di kamarku ada meja dan bangku yang aku pakai untuk berhias diri. Para cewek pasti tahu kok. Aku lihat jam pukul 20. Perut aku rasanya udah sangat-sangat sakit karena menahan lapar. Aku terus memegang perutku. Tanpa sadar, ada sosok yang duduk manis di bangku meja hias tersebut. Karena gelap, aku tidak tahu bentuknya seperti apa. Hanya seperti bayangan hitam pekat. Membentuk manusia saja, sedang duduk santai, memperhatikan aku. Dengan mata yang sedikit menyipit, aku terus menatap ke arah sosok itu. Tiba-tiba sosok tersebut berdiri. Dari yang aku lihat, dia seperti memakai jubah. Tapi anehnya, sosok itu makin lama makin membesar. Bukan, lebih tepatnya meninggi, sampai menembus langit-langit kamarku. Ya Tuhan, apa lagi ini? Takut? Hah, bukan main rasanya, tapi kondisi seperti ini aku bisa apa? Aku cuma bisa diam, ingin teriak sulit, ingin bangkit tidak ada tenaga sama sekali. Aku cuma bisa menangis melihatnya. Badanku makin lemas, Mirna. Ya, sosok itu memanggil namaku, lalu pergi menghilang, menebus langit-langit kamar. Antara lemes, takut, terheran, semua jadi satu. Aku terus menangis, kesal tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan aku mencoba menutup mata, meniatkan diri untuk tidur, agar tidak melihat hal-hal yang menyeramkan lagi. Aku merasa goyang, gempa, tapi aku tidak sekitarku bunyi. Aku membuka mata, ternyata ada sosok yang menggoyangkan tempat tidurku, dan ini benar-benar kencang sekali, aku makin takut. Ya Tuhan, tolong aku. Lagi-lagi aku hanya bisa menangis, sampai akhirnya terhenti. Ada yang berdiri di depan kasurku, seorang nenek-nenek bungkuk melihat ke arahku. Aku menatap matanya, putih. Aku cuma bisa diam. entah udah keberapa kalinya aku menangis, sampai sulit untuk mengeluarkan air mata lagi. Aku mau mati aja, aku mau mati aja, aku sudah tidak kuat, kataku dalam batin. Gelap, hampir setiap hari aku pingsan. Terbangun karena ada yang memanggil, aku kenal suara itu, Ismi panggilku. Badan yang tadinya lemes, tiba-tiba mendapatkan energi untuk memeluk Ismi yang berada di sampingku. aku menangis jadi-jadinya. Aku peluk dia sekencang-kencangnya, hingga Ismi menegurku. Mir, sakit. Muka kamu pucat banget, Mir. Sakit dari kapan kamu? Tanya Ismi yang khawatir. Dari tiga hari lalu, Mi. Ngomong-ngomong, Ismi tahu kondisi rumahku, tapi dia tidak tahu kondisi saat ini. Ayah sama ibu kamu emangnya kemana, Mir? Ibu lagi keluar kota, Mi. Ayah pulang malam terus, karena rapat di kantornya. Udah makan, Mir? Minum obat? Serasa pacar sendiri, jujur saat itu aku senang sekali rasanya, melihat Ismi di kamarku. Saat aku jawab belum makan, dan minum obat dari kemarin, Ismi marah padaku. Aku jelaskan alasan kenapa aku tidak makan dari kemarin. Dia mengerti. Lalu Ismi pergi keluar kamar, menuju dapur untuk memasak. Aku menunggu di kamar, ingin bangkit, dan membantu Ismi di dapur, tapi entah kenapa, tiba-tiba badanku terasa kembali tidak bertenaga. 15 menit kemudian Ismi datang. Nih, makan dulu cepat. Maaf ya, cuma telur doang, Mir. Iya, gak apa-apa, Mi, gini aja aku udah seneng banget. Sembari makan, kita berdua berbincang. Aku pun bertanya, apa yang membuat dia datang ke rumahku. Ternyata Ismi khawatir, karena teleponku kemarin yang tiba-diba saja dimatikan. Ditambah suaraku yang lemes, membuat Ismi curiga, ada sesuatu yang terjadi denganku. Senang rasanya Ismi mengerti. Panjang lebar kami berbincang, hingga akhirnya aku terhentak dengan pertanyaan Ismi. Mi, si mbak tadi aku ajak ngobrol, kok diem aja. Udah gitu terdiam. Aku harus jawab apa? Seandainya aku bilang yang sebenarnya, kalau si mbak udah meninggal minggu lalu, bisa kabur Ismi tanpa pamit sama aku. Otaku berputar, mencoba mencari jawaban yang masuk akal, tapi tidak bisa. Lagi sakit mungkin Mi, jawabku sekenanya aja. Aku gak tahu harus jawab apa. Iya Kalimir, bete aja sih ngajak ngobrol tapi diem aja. Udah gitu kok angkemir di belakang sana. Mampuslah aku, harus gimana ini? Ucapku dalam hati. Aku hanya bisa diam, gak tahu harus jawab apa. Tak terasa hari sudah menjelang sore, Ismi pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Berat rasanya ditinggal dia. Aku masih butuh teman disini, tapi aku juga tidak bisa memaksa dia untuk tidak pulang. Kalau ada apa-apa telepon aku, awas ya, kalau enggak, pesan Ismi sebelum pulang. Lagi-lagi sendiri di rumah yang sepi ini. Lagi-lagi aku harus menghadapi keanehan di rumah ini. Sekarang badanku sudah cukup bertenaga. Aku sudah dapat bangkit dari kasur. Aku coba berjalan ke arah dapur. Melihat apakah ada sesuatu yang bisa aku jadikan camilan sembari membaca novel. Aku buka kulkas. Ah, syukur. Ada sisa biskuit ibu yang dia simpen saat menutup pintu kulkas dan membalikan badan. Mirna. Aku melihatnya lalu gelap. Lagi-lagi aku pingsan. Yah, ada saatnya aku selalu mengalami hal ini. Mungkin aku terlalu lemah untuk melihat hal-hal menyeramkan hingga jadi sangat mudah untuk pingsan. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di kamar dan di sisiku ada Ismi dengan raut wajah yang benar-benar khawatir. Mirna, ya Tuhan, akhirnya kamu sadar, ucap Ismi sembari memelukku. Aku tidak ingat apa-apa. Kondisi terbangun dari pingsan buat kepalaku sakit. Kenapa tidur di dapur, Mir? Tanya Ismi. Hah, dapur? Oh iya, aku ingat. Aku pingsan saat itu karena melihat si mbak yang memanggil nama aku. Bukan karena panggilannya yang buat aku pingsan, tapi bentuk tubuh dan wajahnya yang sangat hancur dan berdarah. Lagi-lagi aku harus berbohong ke Ismi agar dia tidak takut. Gak apa-apa Mi, aku cuma lemes aja. Raut wajah Ismi mengerut, seakan tidak percaya dengan jawabanku. Ismi langsung membuatkan makanan untukku. Kondisiku saat ini sangat drop. Aku lihat ke arah jam dinding, jam menunjukkan pukul 14. 12. Itu artinya aku pingsan dari kemarin sore sampai sekarang. Siapa yang tidak kaget mengetahui itu? Inilah alasan lain kondisiku semakin drop saat pingsan selama itu. Aku pun penasaran bagaimana Ismi bisa bawa aku dari dapur ke kamar dan kenapa dia datang lagi ke rumahku. Ismi datang, dia memasak teror lagi untuk aku. Gak apa-apa, yang penting aku bisa makan. Kamu kok bisa kesini lagi Mi, tanyaku. dan gak diangkat-angkat. Gak tahu kenapa perasaanku gak enak. Oh, sama siapa kamu? Tuh, sama pacarku. Dia ada di ruang TV lagi nonton. Dia juga yang angkat kamu ke kamar. Maaf ya, Mir. Iya, gak apa-apa, Mir. Aku ngerti kok. Justru aku makasih banyak sama kamu udah mau kesini lagi. Eh, tapi kamu datang kesini jam berapa, deh? Aku makin penasaran. Pagi kamu gak ada, tapi memang kamu ada di kasur. Aku ke dapur, ternyata kamu ada di lantai. Oh, gitu. Kok Tumben ayah gak ada ya? Udah berangkat kerja kali, Mir? Enggak, Mi. Ayah berangkat kerja jam setengah sepuluan. Kalau kamu datang pasti dia ada. Masa sih? Tapi iya juga ya. Gak mungkin juga kamu gak lihat kamu ada di lantai dapur ya? Aku dan Ismi saling bertatapan. Kita saling kebingungan. Kemana ayah aku? Mungkin dia tidur di kantor kali, Mi, ucapku. Ayah emang sering tidur di kantor kalau lembur sampai malam hari. Tiba-tiba pacar Ismi ketuk kamarku. Itu siapa sih cewek yang di rumah Elumir? Tanyanya tiba-tiba. Hah, cewek? Aku pun kebingungan dengan maksud pacarnya Ismi. Iya, cewek. Kayak mbak-mbak gitulah pokoknya. Kenapa emangnya sih? Aku malah ikut penasaran. Gue lagi nonton TV, itu mbak-mbak bolak-balik terus depan TV ngalangin gue lagi nonton, Mir. Membuslah aku. Itu si mbak kenapa makin jadi aja ngegagunya? Astaga. Terus kemana dia sekarang? Udah keluar, gak tau kemana. Bukan si mbak-nya yang aku takutin sekarang. Tapi aku takut Ismi dan pacarnya tahu. Kalau itu si mbak udah meninggal. Aku coba alihkan pembahasan itu dengan pembahasan yang lain. Waktu memasuki sore ibu pulang, dia langsung datang ke kamarku. Masih sakit? Tanya ibu. Masih ibu? Jawab ku lemes. Neng, suruh temennya minum obat kalau sakit. Jangan manja. Ucap ibu ke Ismi. Aku lihat Ismi hanya tertawa kecil mendengar ucapan ibu. Aku tahu kenapa ibu bisa berkata seperti itu kepadanya. Mir panggil Ismi dengan raut sedihnya. Gak apa-apa Mi. Aku gak apa-apa kok. Aku coba meyakinkan Ismi. Menjelang malam, Ismi pamit pulang. Sedih. Masih ingin berbincang rasanya. Tapi rumah dia jauh. Jadi aku tidak tega juga menahanya sampai malam suntuk. esok aku telpon ya. Ucap Ismi sembari meninggalkan kamarku. Setelah Ismi pergi, aku langsung meminum obat dan tidur agar esok bisa kembali sehat seperti biasa. Sekarang aku sudah tidak peduli dengan gangguan aneh lagi di rumah ini. Tanggal 27 Februari tahun 2009. Ismi tahu dengan apa yang aku alami selama ini. Bagaimana bisa? kejadian saat pacarnya Ismi diganggu si mbak buat dia curiga karena melihat gelagat si mbak yang tidak seperti manusia biasanya. Oh iya, kondisiku makin hari makin drop. Sekarang aku benar-benar tidak bisa bangkit dari kasur. Aku pun tidak berobat ke dokter karena ayah dan ibu tetap sibuk dengan pekerjaan mereka. Tak apalah asal mereka senang. Hari ini Ismi mau datang ke rumah lagi dengan pacarnya. Ada hal yang mau dia bicarakan sama aku. Aku tahu. Pasti akan menyinggung tentang si mbak. Pasti. Jam satu siang Ismi datang. Dia langsung datang ke kamarku. Halo cantik. Udah sehatan belum? Ah senang sekali rasanya mendengar dan melihat dia. Ismi udah seperti huburan untuk aku. Ismi mengajak aku untuk mengobrol di ruang TV dia membopong aku karena badanku yang benar-benar lemes tak berdaya. Eh Mir, siapa pacarnya Ismi? Mau ngobrolin apa sih kalian? Tanya aku yang penasaran. Ismi dan pacarnya saling sikut seakan mereka tidak ingin buka topik pembicaraan. Gini Mir, ucap pacar Ismi. Lu ingetkan yang kejadian gue lagi nonton terus si mbak bolak balik itu? Oh iya inget kenapa emangnya? Gue ngerasa aneh sama gelagatnya. Jadi gue iseng layak ke temen gue anak kabel optik Indihome. Terus aku makin penasaran. Jadi dia sempat pantau keadaan rumah ini Mir. Keselnya aku dengar penjelasan pacarnya Ismi setengah-setengah terus. Iya terus kenapa? Duh gimana ya bilangnya? Udah lah aku balik ke kamar aja ucapku yang kesal iya ya gini Mir ada sesuatu di rumah ini tapi gak bisa gue sebutin sesuatu itu jahat mau ngancurin keluarga ini intinya ada keterlibatan orang dekat sama lu juga Mir keterlibatan orang dekat itu siapa maksudnya sih? Iya gue gak bisa sebutin karena sesuatu itu bisa nyerang gue seandainya gue kasih tau ke lu Mir gue cuma bisa kasih tau itu aja percaya atau enggak terserah lu aku pun terdiam mencoba mencerna omongan pacarnya Ismi tapi kondisiku tidak memungkinkan untuk berpikir jadi saat itu aku cukup pendem tanpa melanjutkan mencari tau apa maksud dari sesuatu itu aku pun langsung mengalihkan pembicaraan mencoba bertanya-tanya tentang hubungan mereka hingga akhirnya Ismi dan pacarnya pamit pulang berbarengan dan ayah ibu datang bu pak pamit ya kalian tau ayah dan ibu tidak menjawab di luar cerita sebelum melanjutkan aku mau kasih tau kalau banyak-banyak hal yang aku pun bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan Mirna dan keluarganya sampai akhirnya Ismi berani membuka kebenaran itu dan ini adalah catatan terakhir dari Mirna setelah catatan ini Mirna mengalami koma panjang dari hasil dokter Mirna sehat gak ada kejala sakit apapun dari hasil pemeriksaan juga semua sehat entahlah hanya Allah dan keluarga mereka yang tahu begitu kata penulisnya Mas Rian dan kita masuk di tanggal 5 Maret tahun 2009 badanku benar-benar sulit digerakkan untuk menulis ini saja butuh waktu cukup lama karena harus menulis perlahan ayah dan ibu bertengkar 4 hari lalu aku sedang membaca novel samar-samar aku mendengar suara mereka dari dalam kamarnya aku tidak tahu apa penyebabnya ini ini pertengkaran mereka untuk sekian kalinya setelah selama satu tahun ini mereka akrab kembali dari awal pertengkaran saat aku SMA aku emang tidak tahu apa penyebabnya ibu ibu temani temani sebuah buku novel yang tinggal hanya beberapa lembar lagi usai ku baca malam hari menjadi hal yang aku benci malam itu aku sudah mencoba untuk tidur namun kesadaranku menangkap hal janggal di dalam kamarku suara nafas lebih tepatnya suara seperti sedang mengeram mataku pun langsung terbuka mencoba melihat kanan dan kiri secara perlahan aku takut ada sosok yang menyeramkan lagi dan ternyata benar ada sosok sedang berdiri di sudut kamarku sosok ini berbeda dengan sebelumnya kedua bola matanya yang menyala berwarna merah aku melihat kulitnya seperti bersisik dan lidahnya menjulur sampai menyentuh lantai sosok itu terus memperhatikan aku wajahnya terlihat seperti hewan tatapan matanya tajam dan seperti sedang marah apa aku buat salah aku mau teriak seperti tertahan di tenggorokan aku takut syukurnya sosok itu tidak lama menampakkan dirinya dia langsung menghilang seakan sedang memantau mangsa yang ingin dia bawa ke suatu tempat tanggal 2 dan 4 Maret tahun 2009 tidak banyak yang bisa aku ceritakan hanya saja sosok malam itu menampakkan dirinya lagi kali ini jaraknya sedikit maju dari posisi sebelumnya aku hanya bisa menangis rasa takutku seperti sudah hilang aku menangis bukan karena takut tapi aku lelah dengan kondisi seperti ini kondisi terus-menerus melihat sosok-sosok aneh yang bahkan kali ini lebih seram dari sebelumnya bahkan esoknya dia sudah sangat dekat denganku lebih tepatnya berada di samping kasurku kali ini aku melihat bentuknya lebih jelas sangat jelas bau amis matanya yang bulat merah lidah yang terlihat ada belatungnya kali ini aku takut bukan karena bentuknya tapi aku takut sosok ini melakukan sesuatu kepada aku aku takut dia menyakitiku aku teriak sekenjang-kenjangnya malam itu hingga ibu datang ke kamarku ada apa sih mir malam-malam teriak genggu orang istirahat aja bu ada setan dekat kasur aku aku takut bu ucapku dengan suara gemetar mana ibu gak lihat apa-apa jangan cari gara-gara kamu ya mir balas ibu ibu langsung menutup pintu kamarku dengan keras priak lagi-lagi aku hanya bisa menangis ternyata tangisanku disambut oleh suara tawa suara itu berat seperti senang aku dimarahi oleh ibu entah kenapa aku merasa semenjak sosok itu hadir dia jadi penyebab badanku makin tak berdaya hingga hari ini sebelumnya aku bisa memegang buku novel cukup lama kali ini 5 menit pun aku tidak sanggup aku tidak terlalu tahu tentang dunia gaib tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar semua cobaan ini cepat pergi tolong itu adalah catatan akhir Mirna mengecewakan iya memang apa yang kita harapkan penulis rasa dari sebuah kisah yang ditumpahkan Mirna di catatannya sudah sangat jelas kalau dia selama ini menderita di buku catatan akhirnya ada tulisan tolong t-o-l-o-n-g iya dan tulisannya berantakan seperti dia sedang ada yang menariknya atau menakutinya kata tolong itulah catatan terakhirnya karena pada tanggal 6 Maret 2009 Ismi mendapatkan kabar kalau Mirna masuk rumah sakit maka saat itu juga Ismi pergi ke sana Ismi melihat Mirna dalam keadaan tak sadarkan diri alat-alat medis terlihat seperti berusaha untuk membuat Mirna tetap bernafas disitu ada ibu Mirna Ismi pun bertanya dengan sangat sopan kenapa Mirna bisa jadi seperti ini tapi jawaban ibu Mirna tidak jelas dan tidak menjelaskan penyebabnya Ismi teringat sesuatu saat dia datang ke rumahnya Mirna pernah berkata hal yang buat Ismi selama ini kepikiran dengannya Mi aku cuma percaya sama kamu seandainya ya kalau terjadi apa-apa sama aku kedepannya aku mau kamu pegang catatanku ini aku gak mau ibu atau ayah sampai membaca catatanku aku gak mau mereka sedih aku gak mau ayah dan ibu merasa bersalah karena sikap cuek mereka buat aku jadi seperti ini itu kata-kata yang bisa Ismi ingat dan dia pun langsung meminta izin ke ibu Mirna untuk rumahnya mengambil buku catatan itu dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal ibunya mengizinkan Ismi untuk rumahnya 12 Maret tahun 2009 Tuhan memanggil si cantik Mirna Tuhan lebih sayang kepadanya banyak hal janggal dengan kepergian Mirna menurut Ismi 1 medis menyatakan kondisi Mirna baik luar dan dalam bisa dibilang secara medis Mirna sebenarnya baik-baik saja yang kedua ayah Mirna tidak ada di rumah sakit saat Mirna dibawa ke sana tapi lebih memilih tetap kerja yang ketiga ingat dengan apa yang pacar Ismi bilang kalau ada yang tidak wajar di rumah menurut teman indihomenya itu salah satunya yang akan aku ceritain setelah 11 tahun Ismi baru berani buka kebenarannya sekarang demi Mirna mohon perhatiannya semua tokoh disini aku pakai nama samaran gak ada maksud juga untuk menghakimi perbuatan orang tuanya Mirna disini Ismi mau teman-teman ambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Mirna kebenaran yang sebenarnya kepergian Mirna membuat Ismi seperti dihantam benda keras hal lain yang membuat Ismi menyesal sampai sekarang adalah setelah membaca semua catatan Mirna Ismi merasa bodoh sampai tidak sadar dengan semuanya tapi disini bukan Ismi yang menjadi masalahnya tapi kedua orang tua Mirna aku setelah dengar penjelasan dari Ismi kesel bukan main aku disini penulis ya aku juga ngerasa sedih dengar apa yang dialami sama Mirna selama itu ini adalah penjelasan dari teman pacarnya Ismi ayah Mirna selama itu menggunakan seorang dukun yang dikirim langsung ke rumahnya bahkan ke keluarganya sendiri kiriman itu bertujuan membuat rumah tidak aman dari gangguan targetnya tentu saja istrinya sendiri apa motifnya harta dan wanita lain di belakang semua penderitaan Mirna selama ini ya ayah Mirna ingin cerai dengan ibunya Mirna namun sang ibunya Mirna menolak entah apa alasannya ibu Mirna punya tanah ratusan hektare yang ingin dikuasai oleh ayahnya setelah cerai selingkuhannya terus memaksa ayah Mirna untuk menceraikan istrinya lalu hubungannya dengan Mirna apa jin yang dipakai oleh sang dukun meminta sebuah tumbal sebuah nyawa dari kerabat terdekat Mirnalah yang disodorkan oleh ayahnya ini gue gak tahu kenapa bisa setega itu seorang ayah ke anaknya sendiri bangsat emang gue juga gak tahu apa hubungannya dengan umur Mirna yang ke-20 dengan kejadian ini mungkin itu salah satu syarat dari jin tersebut kali ya mungkin ayah Mirna juga meminta kepada sang dukun untuk membuat istrinya menjadi tidak peduli dengan Mirna ya Allah jahatnya kabar terakhir yang ismi dapat bulan setelah kepergian Mirna ayah dan ibunya bercerai masalah harta entahlah cuma motif cerai karena ibu Mirna memergoki ayah Mirna dengan selingkuhannya satu hal lagi yang buat ismi menyesal sampai sekarang adalah teman pacarnya tersebut bilang sukma Mirna dibawa oleh jin tersebut ke dunianya seandainya ismi memberitahukan kali pertama Mirna masuk rumah sakit ada kemungkinan untuk menyelamatkan sukmanya tapi nasi sudah jadi bubur ismi pun menurut dengan hal-hal seperti ini dan itulah kisah kelam yang dialami oleh Mirna gue lihat foto Mirna cantik cantik banget masya Allah silahkan ambil pelajaran dari kisah ini Mirna sudah tenang disana tidak perlu lagi kita menghakimi kedua orang tuanya segala hal di dunia ini apa yang menurut kita gak mungkin namun ternyata benar terjadi hanya saja kita solid menerima setiap kejadian di luar logika karena kita tidak mengalami hal itu secara langsung terima kasih sudah menyimak kisah ini di Tani AFS pada tanggal sekarang 7 September tahun 2024 semoga bisa ambil pelajaran dari kisah ini terima kasih untuk penulisnya Mas Rianur Fajri dan juga Mbak Ismi dan tentunya juga terima kasih buat teman-teman yang mau menyimak kita doakan Mirna semoga tambah tenang disana amin Tani AFS pamit wassalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati